Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 21 Maret 2022 terangkum dalam Kumekon Tiga sindikat narkotika lintas provinsi dengan barang bukti sebanyak 16 kg sabu, Mirza 30 tahun, Armiyadi 46 tahun, serta Samsuar 48 tahun terancam pidana mati Dua terdakwa merupakan warga Aceh dan satu warga Medan Tiga sindikat narkotika lintas provinsi, Mirza 30 tahun, Armiyadi 40 tahun, serta Samsuar 48 tahun jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang, Senin 21 Maret Ketiganya dihadirkan secara online, guna mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum Kejari Palembang di hadapan majelis hakim diketuai Efratahepi Tarigan SHMH Dalam dakwaan sikat yang dibacakan, JPU Kejari Palembang Ursula Dewi SHMH serta Satrio Dewi Putra SH, tiga tersangka tersebut ditangkap petugas Badan Nasional Narkotika pada November 2021 Mereka ditangkap di sebuah warung nasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang Ketiganya mengemudikan bus antar kota antar provinsi PMTOH dari Aceh Tujuan Jakarta dan istirahat makan di lokasi Saat petugas melakukan penggeledahan pada bus yang dikendarai ditemukan barang bukti 15 bungkus coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 16 kilo Sabu disimpan di atas atap dalam blower AC bus Pengakuan terdakwa sabu sebanyak 16 kilo itu merupakan milik seseorang bernama Rizal untuk dikirimkan ke seseorang yang berada di Jakarta Ketiganya mendapat upah sebesar 200 juta dengan pembagian masing-masing mendapat 50 juta Atas perbuatan tersebut ketiganya dijerat dengan dakwaan melanggar primer pasal 114 ayat 2 Jopasal 132 ayat 2 atau subsider ayat 1 atau lebih subsider pasal 112 ayat 2 Jopasal 132 ayat 2 atau lebih subsider ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Fadli Sumeko TV melaporkan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menyambangi kediaman Romla 67 tahun di Jalan Fakil Usman Lorong Murni Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu 1, Palembang, Senin 21 Maret Romla jana dua anak tinggal di rumah yang tidak layak Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda berkunjung ke kediaman Romla Senin 21 Maret pagi Fitrianti mengakui banyak warga Kota Palembang yang mengalami kesulitan ekonomi salah satunya ibu Romla Selain rumah yang tidak layak karena tidak memiliki fasilitas memadai, rumah Romla juga dindingnya masih kayu beratap genteng yang sudah banyak bocor saat hujan Rumah Romla juga hampir rubuh Pemerintah Kota Palembang akan melakukan perbaikan rumah Romla Sementara rumahnya dalam perbaikan, Romla akan dibawa ke Panti Jompo Setelah perbaikan selesai, Romla akan dibawa kembali ke rumahnya Romla mengatakan pemerintah Kota Palembang berupaya untuk mencukupi rumah masyarakat, termasuk rumah ibu Romla Denny Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.